Lantaran menengani jenazah wanita pasien suspek COVID-19, empat petugas forensik di Pematang Siantar, Sumatera Utara dipolisikan. Kini mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama. Menurut pihak rumah sakit, hal tersebut terjadi lantaran mereka kekurangan petugas. Kasus ini bermula ketika seorang pasien wanita yang suspek COVID-19 berinisial Z, meninggal dunia pada 20 September 2020 di RSUD Jasamen, Saragih. Namun, jenazah tersebut ternyata tidak ditangani sesuai dengan syariat Islam Fardu Kifayah. Suami pasien pun tidak terima dan melaporkan keempatnya ke Polres Pematang Siantar. Keempatnya lantas dijerat pasal 156 huruf A, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penistaan agama. Dikutip dari kompas.com, Kepala Forensik RSUD Jasamen, Saragih, Dr. Reinhard Hutayan mengungkapkan, keempat pria tersebut yakni dua perawat dan dua karyawan rumah sakit yang ditugaskan di ruang instalasi jenazah. Hutayan menjelaskan saat ini keempatnya masih dibutuhkan sebagai tim forensik. Hal ini lantaran hanya ada tujuh petugas dan satu dokter yang bertugas di instalasi jenazah tersebut. Lantaran kekurangan tenaga, mereka pun harus bertugas selama 24 jam. Sebelumnya, Hutayan sudah berulang kali mengajukan penambahan tim medis untuk ruang forensik. Namun hingga kini hal tersebut belum dipenuhi. Padahal tim medis semakin diputuhkan seiring pandemi COVID-19 yang belum usai. Hutayan menilai idealnya petugas terbagi dua sif dan dua orang dokter forensik. Pasca menguatnya kasus ini, MUI Pematang Siantar langsung mengadakan pelatihan khusus Bilal Mayit pada Oktober 2020 lalu. Hasilnya, ada sebanyak 21 orang relawan yang terdiri dari pria dan wanita yang mengikuti pelatihan khusus ini. Ketua MUI Kota Pematang Siantar, M. Ali Lubis mengatakan, pihak RSUD Jasamen Saragi saat ini telah bekerjasama dengan MUI Pematang Siantar dalam penanganan jenazah pasien COVID-19. Terkait kasus ini, Pemkot Pematang Siantar pun telah meminta maaf. Dari pihak MUI maupun Pemkot Pematang Siantar datang kemari untuk menyampaikan seluruh kesahnya. Kami dari kore sudah bermusyawarah, tapi untuk pengaduan kan belum dibuat pengaduan ataupun mereka juga masih berupaya untuk secara kekeluargaan ataupun secara musyawarah. Mereka hanya menyampaikan bahwa setelah terjadi rasa sakit hati karena bahwa keluarga almarhumah melihat tidak sesuai dengan akidahnya. tidak sesuai dengan akidahnya sehingga menyakiti hati suami, suami almarhumah, juga beberapa saudara-saudara kita dari MUI. Jadi mereka berharap ke depannya sesuai dengan akidah agama. Demikian informasi dalam Tribunews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!